Ini aku pake setting spray dari Studio Trophic yang Original Framing Water Ini sebagai base makeup atau awal mula pake makeup ya Seperti biasa aku pake dulu rangkaian skincare aku Ini wajib banget aku pake sebelum aku makeup Supaya hasil makeupnya itu lebih flawless, lebih nempel makeupnya Untuk skincare-nya apa aja yang kalian cocok Gak harus sama yang aku pake Sekarang aku pake serumnya Supaya hasilnya lebih maksimal jadi aku pake serumnya Ini opsional aja Kalo misalnya kalian gak punya serum wajib banget kalian pake dua produk ini Pelembab sama sunscreennya ya Setelah itu aku lanjut pake moisturizer ya Ini moisturizer gel ya yang MSH, niacinamide Bisa menghidrasi kulit kalian supaya tetap lebih lembab di kulit Yang gak bikin kering dan gak bikin capek kulitnya saat kita pake makeup Walaupun kita pake makeup yang matte Ini penting banget harus dipake Untuk sunscreennya kalian penting banget Karena kalo misalnya kalian lagi berada di luar ruangan Ataupun di outdoor Penting banget pake ini supaya kulit kita itu terhindar Atau terlindungi dari papanan sinal matahari langsung Dalam bermakeup penting banget pake primer Pentingnya pake primer itu supaya si foundation Ataupun kulit kita yang beruntusan dan pori-pori yang lumayan keliatan Jadi keblur ya guys Pake primer ini Untuk primernya apa aja tinggal disesuaiin sama kebutuhan kulit kalian ya Pake primernya dari Maybelline Fit Me Ya kayak gini nih aku tambahin lagi di daerah hidung ya Di daerah smile juga Dilanjut pake foundation Maybelline Fit Me Yang 120 ya temen-temen Pake foundationnya kurang lebih seperti ini Dibasahin dulu ya sponsnya Supaya di blendnya itu lebih gampang Dan si foundationnya itu keblend dengan sempurna gitu Kayak gak ngambang Untuk contour, blush on, dan highlighter aku pakenya dari SK ya Yang seperti ini packagingnya ini yang seri Athena ya Untuk contour aku pake yang ini dulu ya Terus aku mau tambahin di area hidung juga Untuk bedaknya disini aku pake compact powder ya Ini aku pakenya yang 120 ya temen-temen Sama seperti foundation tadi ya 120 Kita ambil produknya disapu-sapu dulu Sampai menghasilkan butiran-butiran kayak semacam loose powder gitu ya Jadi gak perlu pake loose powder Kalo untuk loose powder biasanya dipakenya itu untuk kulit yang berminyak gitu guys Untuk bingkai alisnya seperti biasa Aku pake lem alis Aku pakenya dari O2O Pake eyebrow eye tension dari O2O Kita ukur di bagian ujungnya Supaya nanti sama ya sisi sebelah kiri ataupun kanan ya Seperti ini tuh Bagian depannya aku blend pake kuas yang flat seperti ini Supaya menghasilkan alis yang lebih natural ya temen-temen Supaya gak lama durasinya aku skip aja yang sebelahnya lagi ya Nanti aku balik lagi setelah beres Oke alisnya udah jadi Sekarang kita lanjut ke bagian eyeshadow Untuk eyeshadownya disini aku pake primer dari Latulip Ini awet banget ya Karena memang dia padat ya Jadi ngambilnya secukupnya gitu loh Penting banget pake eyeshadow primer ya Kalo misalnya kalian pengen makeupnya itu lebih awet Eyeshadownya disini aku pake dari Skandet Aku pake yang warna ini dulu Untuk dipake transisi atau dibaurin ke seluruh kelopak mata ya Supaya hasil pembaurin makeup eyeshadownya itu lebih halus ya guys Ditambahin warna yang ini Garis dalam mata di bagian sini Fokusin di bagian sini pake warna yang coklat gelap tadi Di bagian ujungnya aja seperti ini Di blend-blend ke atas ke samping Supaya lebih sempurna ya pembaurannya Jadi gak ada garis yang ngeblok gitu Aku mau bikin Kak Kris ya guys Jadi Kak Kris pake concealer dari Makeover Ini aku pakenya yang 2.0 ya guys Aku taro di daerah sini Kalo aku sendiri untuk ngebingkai Kak Krisnya itu Biasanya ditaro sih concealernya Terus aku ngedip kayak gini Kayak ke atas gitu liatnya Jadi keliatan ya puncaknya itu di daerah sini Aku mau pake warna yang ini Aku pake jari aja Supaya gampang banget ngeblendnya ya Kalo misalnya kalian gak punya warna ini Kalian boleh menggunakan loose powder ya guys Ataupun compact powder juga boleh ya Pertengahan mata sama depan matanya Aku mau pake warna yang ini ya Warna shimmer ini Mau campur lagi sama warna yang goldnya ya Yang ini Udah segini aja untuk warna eyeshadownya Lanjut aku mau pake eyeliner dari Makeover Yang Hyperbeck Super Style Liner Ngebingkai eyelinernya dari ujungnya dulu Seperti ini Aku mau kasih wing liner Jangan terlalu panjang ataupun pendek Nanti kita timpa lagi setelah aku pake Bulu mata palsu ya guys Supaya keliatan lebih cetar lagi gitu ya Bulu mata palsunya kurang lebih seperti ini Yang natural aja Tapi dia terici Meskipun dia terici Tapi dia tetap natural Dan untuk ngejahit bulu matanya Supaya bulu matanya itu tetap awet Meskipun nangis Ataupun gerak-gerak Anti badai gitu kan Aku biasanya lem aja matanya Kayak gini Sebelum pake bulu mata palsu Aku mau pake mascara dulu ya Di bagian bawah matanya Ini aku pake mascaranya Dari Maybelline juga ya guys Yang warna tutupnya itu Purple gini Si lemnya udah setengah mengering Kita lanjut aja pake bulu mata palsunya ya guys Oke setelah pemasangan bulu mata palsu Dan aku mau pake eyeliner lagi Kalian bisa liat perbandingannya Jadi kayak lebih gede dan lebih cetar Bumbahannya gitu ya Dan aku mau beresin dulu yang sebelahnya lagi Ini dia hasil eye looknya Semoga kalian suka Pake squat mata yang ukuran L Gunanya pake squat mata Supaya mata kita itu Di bagian kelopak mata Kayak lebih dalam gitu guys Kayak lebih bervolum Aku taruh di bagian atas Seperti ini Aku tambahin warna blush onnya Sebelum aku timpa pake compact powder Aku pake highlighter dulu gitu guys Supaya glowingnya itu keliatannya dari dalam Nah untuk compact powdernya Aku pake sponge yang kayak gini ya guys Tuh Aku tap-tapin Terus aku blend, blend, blend Keseluruh muka ya guys Sambil ditekan gitu ya Supaya bagian yang nge-crack Itu terkoreksi gitu Ini aku pake pencil eyeliner Yang warna silver Dari Silky Girl Sekarang kita lanjut ke bagian lipsticknya Untuk lipsticknya disini Aku pake lip matte cream Ini dari My Design Ya kurang lebih seperti ini packagingnya Ini aku pakenya yang 08 dan 05 ya temen-temen Warna ini tuh bisa dipake sebagai base umre Atau dipake sendiri juga lebih cakep ya guys Teksturnya bener-bener ringan banget Gak berasa berat sama sekali Di blendnya juga gampang banget Bisa menutupi kekurangan bibir aku yang hitam Warna karamelnya bener-bener cakep banget ya guys tuh Seperti ini Ini bisa dipake untuk sendiri Ataupun base umre gitu ya guys Jadi aku mau pake umre yang 08 ya Ini Royal Maroonnya Cakep banget warnanya Ini juga bisa dipake sendiri ya guys Jadi gak terlalu medok Jadi aman bisa dipake sendiri Dikasih di bagian tengah bibir Supaya kelihatan bibirnya kayak belah gitu ya guys Teksturnya bener-bener smooth Ringan banget Seringan air gitu guys Dan hasilnya juga matte Sat-sat-sat-sat Langsung nge-set gitu ya guys tuh Kurang lebih seperti ini Cakep banget warnanya Aku suka Dan ini dia rahasia makeup artist Yang tahan lama seharian makeupnya Yaitu pake setting spray Setting spraynya apa aja Yang penting setting spray Hasil akhirnya itu matte ya temen-temen Dari makeover yang power stay Jadi ini hasil akhirnya itu Nge-set atau menyatukan Produk makeup yang nempel ke kulit kita Atau ke wajah kita ya guys Terus supaya muka kita itu terhindar Dari paparan sinar matahari langsung Meskipun kita pake makeup seperti ini Tadi kan udah pake sunscreen liquidnya Sekarang aku mau pake sunscreen setting spraynya Nah kayak gini ya Ini aku pakenya dari Skintipik Yang kalian punya apa aja Yang penting sunscreen spray ya Supaya makeup yang kalian udah bangun Sedemikian rupa Nggak rusak Kalo pake setting spray sunscreennya ya Jadi aku mau pake Setting spray sunscreennya Nah kurang lebih seperti ini Ini yang aku pake biasanya Untuk acara kekondangan Acara formal Supaya makeupnya lebih awet gitu seharian Dan kembali lagi Produk yang aku gunakan ini Tergantung kebutuhan kulit kalian juga Jadi produk yang aku pake Nggak harus sama Yang akan kalian pake Ini aku pake soplesnya Dari Top Gel Ini aku pakenya yang seri Adelio Grey Ya Udah pake soples Jadi manglingin ya guys Oke kita lanjut aja Ke tutorial hijabnya Terus aku pentulin Nah tadi aku ngambil Sama panjang ya temen-temen Kalo kalian salpok Sama bahan hijab Ini aku pakenya Dari Mayor Style ya Itu brand aku sendiri Bahannya nyaman banget Enten banget dipakenya Swing-swing gitu Dan nggak bikin budang Nggak bikin gerah juga ya guys Jadi stay di tempat Tanpa inner ninja Tanpa ciput juga Dia masih aman ya Stay di tempat Bahannya super premium ya Jadi kita langsung aja Bagian yang belakangnya Aku tarik ke atas Seperti ini Perlilitan ini memang Nyaman banget sih dipakenya Plus keliatannya Jadi lebih elegan gitu ya guys Nah bagian yang ininya Aku tarik ke belakang Seperti ini Lalu bagian yang ininya Aku ikat Seperti ini Ininya diturunin Bagian yang pendek Ditaruh di bagian bawah Dan bagian yang panjangnya Ditaruh di atas Terus bagian yang ini Kita lipat sedikit Dan kita masukin Ke bagian lubang yang ini Dan Seperti ini Tuh Begini Bagian yang ini Dibuka sedikit Seperti ini Tuh Jadi supaya keliatan Lebih mengembang Dan kayak bunga-bunga gitu Terus bagian yang ujung tadi Bagian yang ininya Aku tarik Seperti ini ya Untuk diserut gitu Jadi Kesan bunganya itu Lebih dapet Kurang lebih seperti ini Dan untuk bagian labelnya Dibiarkan di bagian depan Seperti ini Supaya kelihatan hijabnya itu Bermerak dan mewah Kelihatan hijab yang mahal Padahal ini cuma Di bawah 80 ribuan aja Dan untuk bagian belakangnya Seperti ini Untuk hijabnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton